Halo pemirsa Masak Sehat, berjumpa lagi di episode kali ini saya akan membuat 2 buah masakan yang pastinya sehat, lezat, dan vegetarian. Dan istimewanya lagi saya akan disertai oleh salah satu relawan dari seci, seperti apa resepnya, dan seperti apa keseruannya nanti kita masak, jangan kemana-mana tetap di Masak Sehat. Nah pemirsa seperti saya ceritakan di buka bahwa hari ini saya akan masak ditemani oleh salah satu relawan dari suci, nah sekarang sudah hadir bersama saya dengan seku Cindi. Apa kabar seku? Baik. Oke, hari ini kita masak bareng ya. Iya. Untuk yang pertama pemirsa kita akan membuat bolu durian gula merah. Seku kita lihat bahan-bahannya ya, untuk membuat bolu durian gula merah, tepung terigu, ini kita gunakan yang proteinnya sedang. Oh yang proteinnya sedang ya. Karena di pasaran itu banyak sekali jenis terigu, ada yang tinggi, ada yang sedang, ada yang rendah. Kalau untuk kek atau bolu kita gunakan yang proteinnya sedang. Protein sedang, oke. Kemudian durian, di daging durian yang telah kita sisihkan bijinya, diambil dagingnya, nanti kita haluskan. Siap, kalau misalkan orang yang nggak suka dengan baunya durian, mau diganti apa tuh siap? Boleh sebenarnya mengganti bahan-bahannya. Bisa diganti labu kuning atau mungkin juga ubi jalar kuning, diganti dengan ubi jalar merah juga bisa menggantikan si durian tadi. Jadi jangan khawatir, misalnya seorang suka durian bisa diganti dengan bahan-bahannya lain. Dan ini ada gula merah, ini dari gula jawa istilahnya ya, yang telah dibikin serbuk. Kenapa sih siap mesti harus gula merah? Ini untuk flavornya aja ya, flavornya lebih enak. Oh flavornya ya, wanginya khususnya. Dan warnanya nanti kuning ke coklat, tanggiknya pemirsa. Jadi lebih menggantikan selera, cuma misalnya suka mau ganti gula pasir, boleh ya. Bisa menggantikan gula merah. Ini ada lagi instan, ini salah satu bahan pengembangnya. Ini makhluk hidup, jadi isinya ada sejenis lagi. Nanti digunakan untuk fermentasi adonannya. Oh, baik sih. Ada garam halus, ada baking powder, ini ada margarin skuh yang telah kita lelehkan. Margarin yang sudah dilelehkan, ya. Kemudian ada santan, ada telur, nanti kita gunakan putih dan kuningnya. Putih dan kuningnya, sepeda anis. Betul. Nah ini ada kelapa parut, ini nanti sebagai penyajiannya saja, pelengkap penyajian. Kita campur sedikit garam, kita kukus, biar nanti pelengkap kelapa parut ini lebih tahan lama. Maaf, sih, saya tanya sebentar, soalnya banyak teman-teman itu, mereka kadang suka ragu tentang telur. Nah, telur itu, apa bedanya kalau misalkan kita pakai telur itu, ada yang bilang, boleh nggak pakai yang omega lah, atau misalkan ada yang organik, atau ayam kampung, dan bahkan yang terbaru adalah telur vegetarian. Telur vegetarian, ya. Saya baru dengar juga, ya, sih. Jadi kalau ada telur vegetarian di pasaran, itu bagus kayaknya, ya. Tapi kalau bedanya, kalau ayam kampung memang biasanya kuningnya lebih tebal. Jadi pasti kalau seluruhnya lebih tinggi, ya. Tapi kalau ada yang organik, itu lebih bagus. Dan ada juga yang omega, ya. Itu berarti ada substitusi nutrisi yang sangat bagus buat tubuh. Oh, tapi tidak mempengaruhi siap pakai apapun. Sebenarnya tidak mempengaruhi, similar hasilnya. Nah, sekarang langsung kita bikin, Suku. Boleh, boleh. Suku bantu, saya boleh bantu mixer. Saya siapkan dulu telurnya. Kita gunakan putih dan kuningnya. Suku boleh bantu masukkan gula merahnya. Gula merah. Oh, dicampur jadi satu. Dicampur jadi satu. Sama gula merah, separohnya. Separoh atau seluruhnya? Separohnya. Kemudian, nanti tambahkan sedikit garam. Oke. Ya, cukup. Nah, sekarang tinggal kita mixer sampai lembut. Langsung dengan kecepatan tinggi? Dengan kecepatan rendah dulu sebentar. Nanti berlangsung-langsung menjadi tinggi, ya, pemirsa, ya. Nah, Suku ini sambil kita mixer, kita ngobrol-ngobrol tentang kegiatan dari relawan seci ini. Kegiatannya apa saja dari seci ini? Banyak sekali sih, siap, kegiatan dari relawan itu. Manfaat yang dipetik dengan bergabung di esan seci ini? Banyak sekali ya, siap, ya. Itu sangat-sangat banyak. Saya merasa bersyukur saya bisa bergabung menjadi relawan seci. Karena selain dari awalnya, saya tuh sudah mengagumi apa yang terbuat oleh yesan Buddha cuci ini. Apa yang sudah relawan mereka lakukan, setiap ada bencana seperti yang saya sering dengar. Isi sosialnya sangat tinggi kalau saya lihat, ya. Iya, di mana ada bencana-bencana, itu selalu relawan seci itu langsung hadir. Hadir ya, biasanya terdepan ya dulu. Iya, betul. Seperti kalau di Tsunami Aceh, kalau tidak salah juga salah satu seci hadir di sana, ya. Iya. Waktu-waktu ada di Tsunami, ya. Itu selalu bantuan itu, relawan itu berdatangan. Dengan semangatnya ya, meskipun tanpa diundang ibaratnya ya. Ibaratnya dari luar-luar daerah, mereka akan hadir ya. Hadir ya. Untuk datang ke tempat yang dilanda di sana gitu. Dan saya tuh di sana merasa, kapan ya saya bisa ikut turut gitu kegiatan yang... Dia terpanggil untuk join bersama di YSFC ini. Nah, sekarang kan sudah bergabung. Apa nih manfaat yang segerasakan? Saya merasakan, ternyata tuh selain bisa membantu sesama yang sedang berkesusahan ya, itu ternyata luar biasa sekali. Saya di sini dapat pelajaran yang sangat berharga. Kadang ternyata saya banyak belajar, misalkan dari SSTM bagaimana mengorganisasi, mengorganisasi suatu masalah, gitu. Kita kan kayak kita di bidang amal, kalau misalnya kita mengunjungin satu pasien, setelah kita lakukan peninjauan ke pasiennya itu, dan lebih mengerti kondisi yang sebenarnya, nah itu akan dibahas. Kadang-kadang nanti malah ketemu penyakit keluhannya apa ya dengan cara begitu ya? Cuma bukan hanya si pasien yang sakit aja, cari kondisi ke keluarganya, apa semua itu, bagaimana kita mengatasinya dengan kita berkesusahan sama dengan orang lain-orang lain, dan bagaimana cara kita mau membantunya yang tepat, sasaran gitu loh, apa yang dibutuhkan. Oke, tapi kan seci ini kegiatannya banyak banget ya, selain membantu pasien rumah sakit, bencana hadir paling utama. Nah, ini apalah kegiatannya? Cuci itu, jadi di bidang pendidikan juga sangat diperhatikan. Itu kita semua, dari kecil, anak-anak saya perhatikan ya, di sekolah budak cuci itu, mereka itu sangat menitikperatukan pada yang namanya budi pekerja. Karena itu... Tata kerama ya, Tata kerama budi pekerja yang... Tata kerama, budi pekerja yang... Tata kerama, budi pekerja yang... Betul, betul. Jadi itu saya lihat bagaimana anak itu harus diajarkan terhadap sopanan kepada orang yang ditua, sopan santun, dan sikap positif yang diterikan, bagaimana dia itu harus menjauhi dari perbuatan-perbuatan yang sangat baik. Itu diacarkan di dalam yayasan ini? Diajarkan semuanya. Wah, menarik banget ya, pemirsa. Nanti kita akan menelik lebih panjang lagi tentang kegiatan cuci ini. Dan sekarang kayaknya sudah cukup mengembang nih, pemirsa. Kita tambahkan buku terigu sekarang. Sepitnya boleh dipelanin. Boleh dipelanin ya? Iya. Segini cukup siap? Cukup. Nah, kalau boleh saya tahu ini sepitnya kalau di rumah favoritnya apa nih? Saya? Menu favorit keluarga biasanya disajikan. Oh, menu favorit keluarga, biasanya kita sukanya beris-beris. Wah, Indonesia banget ini ya, sepikalnya. Iya, kita sangat di Indonesia banget. Iya. Kita semua pencinta masakan Indonesia. Kalau kurang menis, kurang mantap biasanya kalau orang Indonesia ya. Balado, pun ada Arisa-Arisa ya. Iya. Ya, buku-buku penuh dengan cabai pastinya. Ya, sekarang tuh banyak susah tuh cabai-cabainya. Cabai dilevelin kadang-kadang loh. Level 1, level 2 ya. Sekarang, apalagi kita di Indonesia, kalau nggak ada cabai tuh semakinya kurang mantap ya. Kurang menendang ya. Iya. Kadang-kadang kalau lembara atau occasion tertentu mahal ya, tetap saja dibeli. Kemudian bagi powder. Jadi ini semua bahan yang lainnya kita mulai masukkan pelan-pelan ya. Betul, pelan-pelan ya. Setelah terigu masuk. Setelah terigu masuk. Nah, sekarang kita tambahkan santannya. Ini cukup bisa diganti dengan susu tawar sain sebenarnya. Kalau misalnya nggak mau pakai santan. Nggak mau pakai santan. Cuma krimi-nya santan tuh lebih enak kalau ketemu gula merah. Nah, pembersahannya sudah tersampur rata ya. Sekarang tinggal duriannya kita tambahkan. Ini flavornya sangat khas ya. Iya nih. Kalau menggunakan durian ya. Ini untuk masyarakat kita yang hobi durian wajib luar biasa nih. Dan ini sangat inokofis misalnya. Karena sesuatu yang beda ya. Iya. Ini ternyata durian pun bisa sekarang dibuat macam-macam. Dan dipikin bolu ya. Iya. Karena kadang-kadang kalau di rasat untuk di Sumatera tuh durian kalau sedang musim tuh harganya sangat murah ya. Betul. Si buhu dengan kita olah menjadi bahan pangan. Ini yang lain nih. Yang untuk lain seperti dibuat bolu atau kek. Atau mungkin brownies juga bisa. Ini meningkatkan nilai ekonomi dari si buah durian. Iya. Nah, sekarang sudah tersampur rata. Boleh dimatikan misernya tuh. Boleh dimatikan ya? Ini duriannya nggak usah sampai halus ya? Nggak usah sampai halus. Nanti ada glitter khusus. Ada rasa khusus. Oh iya. Bukan glitter istilahnya apa ya. Oke. Nggak ada sedikit kayak daging-dagingnya masih ada. Betul, justru ada tekstur ya si buah ya kalau ada daging duriannya. Boleh sisihkan. Oke. Nah, sekarang tinggal dicetak. Dicetak. Dicetak si buah. Bagus. Kita tuang adonannya. Dan nanti tekniknya tuh bukan di oven, si buah. Jadi dikukus. Betul. Jadi lebih, istilahnya lebih sehat ya. Karena memang tidak ada browningnya ya. Nah, sekarang boleh si buah bantu memusukkan adonannya. Kira-kira berapa? Mungkin disisakan kurang lebih seperempat santi buat dia mengembang. Oh iya. Jangan penuh-penuh ya si buah ya. Ini suatu aja tekstur. Justru tekstur durannya akan berasa lebih enak ya. Menarik sekali nih si buah. Betul. Jadi ini bisa untuk salah satu alternatif. Tidak usaha boga ya buat pemeriksa di rumah. Karena bahannya juga mudah didapat ya. Iya. Dan apalagi dikukus ya. Betul. Tidak memerlukan alat yang susah ya. Kira-kira segini ya si buah. Ya cukuplah buat mengembangnya ya. Ini proses mengisi kita lakukan sampai adonannya habis pemirsa. Nah, sekurang sebelum kita sambil mengisi-isi adonan nih. Cerita lagi dong ke pemirsa tentang suka dukanya nih selama menjadi relawan secitnya apa saja. Kalau untuk saya pribadi sih gak ada dukanya. Gak ada dukanya ya. Gak ada dukanya ya. Saya suka terus. Karena membantu sama tuh bahagia kan ya. Betul. Dan saya bersyukur sekali kalau saya bisa ikut terlibat di dalam setiap kegiatan cici. Yang saya sangat sedihkan kalau malahan pas terbentur dengan kegiatan kerjaan saya. Sehingga saya tidak dapat turut serta gitu. Saya suka senang ya. Kebanyakan sukanya berarti ya. Suka terus sih. Nah ini kalau pemirsa pengen join ini salah satu. Pengen bergabung jadi satu relawan. Ini seperti apa syaratnya sih? Atau joinnya dimana nih? Sebenarnya sih syaratnya itu sih gak ada syarat gimana-gimana ya. Cuma kita tuh menyiapkan aja hati dan pikiran kita bahwa kita ini ya ikhlas benar. Karena tentu kalau kita dengan ikhlas membantu dan bertekad mau meringankan beban yang lain. Maka kita akan mengerjakannya tuh dengan hati cinta-cinta. Betul. Melakannya dengan senang ya. Iya. Karena sudah ikhlas terlebih dahulu. Apalagi membantu sama tuh salah satu misi yang sangat mulia ya. Betul. Nah pemirsa sekarang adonnya siap kita kukus ya. Oke. Oke sebelum bantu angkat tutupnya ya. Nah sekarang kita kukus. Iya. Ini bentuknya juga menarik ya seku ya. Mening kecoklatan ya. Nah. Sekarang kita tutup. Kita kukus kurang lebih 30 menit atau hingga nanti bolunya matang dan mengembang. Jangan kemana-mana tetap dimasak sehat. 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 Terima kasih telah menonton 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 Ini pertamanya Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Dari kemudian Terima kasih telah menonton 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 Sebenarnya mau dicipin Chef Sole ini, luar biasa inovasi sekali nih. Betul, nah pemerintah dirumah juga Siku, saya pingin kayak semacam himbuan ke pemirsa ya tentang harapannya, tentang Cici ini seperti apa? Cici itu sangat luar biasa, tempat kita untuk belajar, banyak sekali hal-hal yang bisa kita belajarin, tapi juga tempat kita untuk bersumbangsi pada masyarakat. Betul, jadi disini kita selain belajar, kita juga berbuat sesuatu sesama, untuk kemanusiaan pastinya lah ya. Nah pemerintah tadi sudah kita dengar ya manfaat positif yang diambil dari bergabung di Yayasan Suci, ditunggu partisipasinya. Nah buat pemerintah dirumah yang ingin bergabung masak sehat, ada di jari sosial, silahkan di klik di sana, Anda bisa join, sharing, atau mungkin berbagai resep. Nah Siku terima kasih ya sudah hari di Masak Sehat, kapan-kapan kita bisa masak lagi di menu pencustarian yang lain ya. Oke, nah sekarang sudah di Pegunjung Acara, saatnya kita pamit. Masak sehat, sayami and healthy, sampai jumpa. Terima kasih sudah menonton!